Kampung Bahari Sunda Kelapa Kampung Bahari Sunda Kelapa Wisata edukasi kepada warga Jakarta yang lain Nanti akan terjadi nggak kira-kira itu terhadap Wisata Bahari Sunda Kelapa? Ya kalau kita harapkan dengan potensi sebenarnya Kalau kita harapkan dengan potensi sebenarnya Sebenarnya kita punya potensi luar biasa yang harus dikerjakan Untuknya seperti apa belum tahu karena blueprintnya belum ada Belum gambarannya ini Tapi kalau dari potensi sebenarnya sangat mungkin untuk dikembangkan Sebenarnya Dalam bayangan saya tadi kalau kita bicara soal antara laut Kemudian ada kapalnya Kita bikin ada semacam promenat jadi ada ruang publik sepanjang tepi pantai dengan taman, ada masjid sama ininya ini sebenarnya bisa hidup mulai dari pagi sampai malam pun orang bisa hidup di tepi pantai tadi tapi ini juga jangan lupa membawa pekerjaan banyak, apa itu? satu, kualitas air kualitas air disini kan masih hitam bau gitu kan, jadi kalau ini dirapikan mau tidak bau harus ada sistem pengolahan airnya juga tapi kalau misalnya kita belajar di Ancol aja kan memang itu baunya ya dari dulu seperti itu jadi tidak bisa maksimal kalau kita mau, bayangan kita kalau berwisata kayak di Eropa misalnya, ada kali-kali ada sungai pinggiran laut yang bisa dimanfaatkan dengan kapal-kapal segala macam kan sepertinya jauh sekali dari impian seperti itu nah justru itu, dengan wisata seperti ini ini sebenarnya bagian dari edukasi tadi bagaimana laut selama ini orang nggak tahu, tetapi menjadi tempat pembuangan sampah dan limbah kan sebenarnya dengan merubah wajah menjadi lebih cantik luar batangnya juga orang yang dulu banyak nggak tahu disitu ada makam, ada masjid kunonya ini kan dengan demikian dia punya wajah baru nah kemudian yang tidak kalah penting penataan kampung di sekitarnya sendiri gitu kita tahu daerah sini sangat padat bahkan cenderung kumuh gitu kan otomatis dengan adanya perubahan wajah ini mau tidak mau kan kampungnya yang ditata bisa berubah jadi kampung daerah susun bisa menjadi kampung susun sendiri gitu kan dan jangan lupa kalau ini dikembangkan jadi wisata rumah-rumah kampung-kampung ini sendiri juga akhirnya menjadi tempat kawasan wisata secara keseluruhan gitu kita bicara tidak hanya perlu hotel orang-orang bisa wisatakan model kayak homestay gitu kan dimana warga juga bisa tinggal di kawasan disitu gitu nah tetapi kembali lagi tadi ini bisa kita bahas, kita bicarakan secara panjang lewar kalau pembelanya mau mengsosialisasikan komsel desain seperti apa yang mereka harapkan kemudian masyarakat diminta pendapatnya terutama warga lokalnya sendiri dan yang terpenting adalah juga bisa ditawarkan kepada CSR tapi apakah itu nantinya tidak terlalu eksklusif gitu ya kalau Mas Juga tadi sebut ada bisa ditimpati sama kebanyakan orang gak sih nantinya ada homestay ada tempat wisata yang bayangannya kafe di atas laut nah justru menurut saya tantangannya disitu bagaimana kita membangun ruang publik tetapi bisa diakses oleh masyarakat 24 jam juga namanya juga ruang publik artinya seluruh warga juga berhak untuk untuk mengakses ruang publik tadi nah yang terpenting sebenarnya adalah pengelolaannya sepanjang pengelolaannya ini di tangan pemerintah daerah maka dia bisa menetapkan itu sebagai ruang publik artinya bisa diakses dan tidak perlu eksklusif tetapi begitu ini diserahkan kepada pihak ketiga modal kayak taman ancol gitu ya orang harus masuk bayar maka bisa dipastikan yang kata Mbak Nastiti tadi menjadi eksklusif tapi kalau dilihat permodalannya mas ini nanti biaya tidak diambil dari APBD artinya Pemprov disini ya oke mau gak diserahkan kepada siapa pihak yang memberikan CSR tadi betul, dalam hal pembangunannya boleh tetapi dalam hal pengelolaannya pengelolaan dan maintenance-nya harus oleh Pemprov oleh pemerintah kenapa? jeleknya kita nih ya kalau program-program CSR itu seringkali pada waktu begitu proyeknya selesai begitu masuk kepada pemeliharaan dan pengelolaan ini seringkali terpengkalai nah oleh karena itu harus ada pembagian tugas yang jelas contoh, kalau memang CSR sudah dengan baik membantu pembangunan ya Pemprov DKI harus berani dong mengambil untuk pemeliharaan dan pengelolaannya gitu karena dengan demikian kan ada pembagian tanggung jawab nah oleh karena itu supaya ini berkelanjutan sejak awal dinas SKPD terkait mulai dari dinas pariwisata dinas PU, dinas taman hal-hal yang semua terkait di dalam pengembangan kota tua ini sejak awal diajak kenapa? begitu nanti selesai dibangun oleh CSR mereka bisa langsung diserah terimakan untuk bertanggung jawab dan kita publik bisa langsung segera menikmati hasilnya betul setidaknya kita ada bayangan sejauh ini belum ada bayangan oke kita masih ada satu segmen kita lanjutkan usaha jeda tetap di last talk